hai 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 teman-teman salam sehat selalu buat kalian semua yang menonton video ini semoga dilancarkan segala urusannya diberikan selalu kesehatan amin 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 jumpa lagi dengan saya di rayudi channel nah pada video kali ini teman-teman saya ingin berbagi dengan teman-teman apakah di rumah Anda memiliki mesin cuci nah biasanya kita mengetahui ya cara memakai mesin cuci seperti apa nah di depan atau di layar monitor Android Anda ada satu unit mesin cuci sebagai contoh saya untuk memberi penjelasan mesin cuci itu biasanya kita gunakan ya seperti ini teman-teman teman-teman kebetulan ini mereknya Toshiba kalau yang bukan atas begini ini namanya mesin cuci top loading kalau yang bukanya di depan itu namanya front loading khusus untuk yang satu lubangnya atau satu pintu seperti ini yang buka atas nah teman-teman biasanya mesin cuci itu kita akan gunakan ya sesuai dengan kapasitasnya ada yang 7 kilo ada yang 6 kilo ada yang 10 kilo dan seterusnya nah ketika mesin cuci itu kita gunakan melebihi kapasitas maka mesin cuci itu akan terima kasih Pada video saya kali ini adalah Jika mesin cuci itu Tiba-tiba suaranya berubah Tidak lagi halus Tetapi berubah menjadi kasar Sehingga mengganggu Telinga kita Pada awalnya Mesin cuci itu baik-baik saja Tetapi setelah kita gunakan beberapa waktu Lamanya berubah suaranya Menjadi kasar Kira-kira apa penyebabnya Yang bagian mana Yang rusak Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua Di balik Atau di dalam Mesin cuci ini ada bagian-bagian Apa sih Yang ingin tahu Tetap simak video ini Dan sebelum lanjut Jangan lupa tekan tombol subscribe Like dan silakan berkomentar di kolom komentar Tolong komentarnya Yang enak-enak ya Teman-teman untuk memberi Masukan boleh Yang memberi salam-salam juga boleh Kita semua Harus memberi komentar yang Positif Untuk membangun Sesama kita Simak ya teman-teman Video ini Jangan dicepetin Supaya teman-teman bisa Memahami Bagian-bagian mesin Yang mungkin Belum pernah Anda tahu Sebelumnya Kita lihat ya teman-teman Seperti apa Di balik Mesin cuci ini Nah seperti ini Teman-teman Ini kalau Kita mengangkat ya Ada tabung Ini tabung untuk pencuci Ini kan sudah saya angkat Sebagai contoh saja ya Ini ada motornya Terima kasih Ketika dia terhubung Seperti ini Maka Gearbox ini Akan berputar Otomatis Gearbox ini berputar Baling-baling Yang ada di dalam Akan berputar juga Untuk pencucian Bagian pencuci Hanya berputar Kipas saja Yang tengah-tengah itu Kenapa sering terjadi Suaranya itu Keras sekali Atau berisik Itu disebabkan Karena Gearbox ini Yang sudah Rusat Seperti ini ya Teman-teman Lihat ini sudah berkarat Ini Nah ini namanya Gearbox Itu bahasa umum Yang kita tahu Kalau kita beli juga Kita pasti sebutnya Gearbox Nah di dalam Gearbox ini Ada lahar Atau bearing Itulah yang menyebabkan Dia terjadi Suara teras Atau jadi berisik Teman-teman Karena bearing tersebut Rusak Kenapa bearing itu Bisa rusak Karena Terjadi Kebocoran air Air itu Bocor Merembes Sehingga Masuklah Kedalam Gearbox ini Akhirnya Kelahar tersebut Harusnya Tidak boleh Kena air Kena air Maka Terjadilah Kerusakan Pada Gearbox Jadi pada prinsipnya Motor ini Jarang sekali rusak Ya teman-teman Yang sering rusak Itu Gearbox Kenapa Karena Di dalam Gearbox ini Ada seal Atau karet Untuk menjaga Jangan sampai Air itu tembus Masuk ke sini Ini kan Saya balik Ya teman-teman Harusnya kan Ini posisinya Di bawah Ini saya balik Supaya mudah Dipahami Ya Supaya mudah Dipahami Jadi teman-teman Bagi teman-teman Yang mengalami Di rumah Mesin cucinya Bermasalah Karena suaranya Berisik Tetap masih bisa Digunakan Mesin cuci itu Hanya suaranya Keras Itu karena Ada kerusakan Pada Gearbox ini Sedangkan Kalau Terjadi Bunyi Di Motor ini Di dynamo Ini Tidak begitu Keras Terutama Pada saat Kita Mengatur Posisi Di posisi Pengering Atau Spin Nah Itu akan Terdengar Terdengar Terusakan Pada mesin Cuci Terutama Untuk Suaranya Yang Begitu Keras Itu Disebabkan Karena Gearbox ini Yang Telah Kemasukkan Air Dan Akhirnya Kelahar Tersebut Menjadi Rusak Ini Supaya Teman-teman Juga Paham Ketika Memanggal TNC Pun Sudah Bisa Mengerti Apa Kira-kira Kerusakannya Nah Teman-teman Jadi Kalau Saya Balik Begini Ya Nah Dia Disini Tempat Air Kan Terus Kemudian Di balik Ini Kipas Ini Tadilah Ketemu Gearbox Jadi Ketika Air Banyak Disini Di balik Ini Ada Seal Untuk Menjaga Air Jangan Sampai Tembus Tetapi Yang Terjadi Seal Terusak Mengakibatkan Gearbox Juga Itu Jadi Teman-teman Untuk Tif Dari Saya Ketika Teman-teman Menggunakan Mesin Cuci Apa Airnya Atau Sorry Pakaian-pakaiannya Jangan Sampai Ada Koin Atau Ada Benda-benda Tajam Di Dalam Saku Baju Supaya Tidak Terjadi Pergesekan Di Balik Daun Kipas Ini Sehingga Mengakibatkan Kerusakan Pada Gearbox Oke Teman-teman Begitu Aja Video Dari Saya Terima kasih Banyak Anda Tidak Menonton Video Ini Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Yang Suka Video Ini Silahkan Like Comment Dan Juga Subscribe Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Selamat Malam